selamat menikmati dan untuk kemarin saya beli ini seharga Rp 37.000 dan tokonya di Surabaya di sekitar Jawa Timur saja dan penampakannya seperti ini dia ada penyangganya bisa dilepas dan dipasang dan di bawah sini ada tempat untuk mengisi dari gasnya ini dan ini penampakan dari samping ini ada min ada plus untuk menyetel dari gasnya ini kekuatan gasnya kemudian disini ada on ada lock kalau lock kita coba nah ini tidak bisa ditekan kalau on bisa dan untuk samping seperti ini ada scrubnya kita coba untuk bongkar ini seperti apa isinya kita coba nyalakan dan apinya sangat bagus ya bisa kita gunakan untuk mengelas ini mengelas seperti ini nah ini T0 sudah T0 coba kita langsung cair sangat panas sekali nih kita coba untuk T0 ini ya langsung mencair udah kita coba coba juga bisa kita gunakan untuk melepas dari kaca lampu kita panas di bagian kacanya untuk melepas dari lemnya dan kita coba untuk membongkar dari apa namanya ini korek bara ini ini ada ada 4 skrup kita coba bongkar isinya seperti apa menurut saya ini harganya ya lumayan lah lumayan murah cuma 37 ribuan kalau gak 47 lagi coba nanti akan saya cek lagi sepertinya 47 ribu kita bongkar sudah terlepas masih ada satu skrup di samping sudah terbuka dan isinya seperti ini ini ada gas biasa ya seperti korek-korek biasa kemudian ada selangnya disini dan dia mengarah ke besinya ini tadi dan ini pemantiknya pemantik untuk menyalakan dari apinya tadi seperti ini sangat simpel sekali dalamannya dan ini volumenya tadi untuk locknya ya ini kuncinya kita coba untuk memasangnya kembali kita coba gini apa bisa ya gak bisa gak bisa menyalakan kita coba untuk memasangnya kembali lumayan bisa kita pakai untuk melepas dari kaca lampu dan ada juga teman-teman yang menggunakan ini untuk melepas slide tapi gak tahu saya juga belum pernah punya masih baru kali ini tidak sisat-sisat ini skrupnya malah dolinya atas dia gak bisa buat mungkin sekian video kita kali ini semoga video review dari korek bara ini bermanfaat bagi yang mau beli bisa lihat barangnya seperti ini tadi secara detail dalamannya juga dan ini casingnya lumayan tebal mungkin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita lainnya selamat menikmati